Ya, besar Agus, terima kasih sudah datang di rumah saya dan teman-teman semua datang. Saya sudah membuat laporan pidana terhadap NP untuk pencemaran nama baiknya. Dan yang kita tempuh adalah proses somasi tentang penguasaan uang dengan ancaman takut-takutin. Dan sekarang yang terjadi, Agus itu dihujat. Kita juga dihujat. Seolah-olah dikatakan tidak terima kasih. Hei seluruh masyarakat Indonesia, uang 1,3 miliar sudah diambil secara paksa. Orang buta ini dipanggil, datang, disuruh cempel, katanya ingin melihat transaksi masuk, tapi itu dana dipindahkan 1 miliar, dikejar terus. Orang ketakutan. Saya minta, kalau memang kamu berhak, uang itu ambil buat kamu, nanti ambil aja uangnya. Kalau begitu cara kamu sebagai orang toko sosial, yang katanya ada kemanusiaan, tapi ternyata membuli Agus dengan cara-cara tidak manusiawi, itu hanya menjadi catatan saja. Saya berjuang buat Agus bukan gara-gara ingin Agus dapat uang atau membuat donasi baru, tidak. Saya katakan menanggung, lawan. Saya tidak mengajarkan kamu untuk lupa diri, lupa budi. Tapi kalau kamu dan keluarga dipermalukan, kamu lawan. Kalau kamu tidak bisa melawan, saya yang bantu untuk melawan. Jangan disalah artikan, bukan saya yang musuh masih muntah. Tapi catatan penting, saya yakin NPNI ketakutan sekarang. Karena apa yang dilakukan sebelum Agus menggunakan lawyer, dia merasa hebat. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk membenci Agus dengan cara-cara mengatakan, Agus dikasih uang 1,5 miliar ternyata BPJS. Emang kenapa kalau BPJS? Kenapa kalau BPJS? Itu kan dia hemat. Dan sadar ya, kalau untuk rumah sakit itu paling 100-200 juta. Dan matanya sudah tidak bisa nyala lagi. Itu kan uang katanya buat Agus beli kehidupan dia, beli rumah kontrakan yang bisa menghasilkan dia. Galang saja beli rumah 3,7 miliar biasa. Ya, itu namanya donasi. Dan donasi atas nama Agus. Orang itu menyumbang karena Agus, bukan gara-gara yayasan itu. Kami minta agar dinas sosial mengaudit. Pihak kepolisian mengaudit yayasan. Peduli kemanusiaan. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu. Dia menggunakan uangnya atau tidak? Menggunakan kepentingan pribadi atau tidak? Karena mereka ini semua diuntungkan juga. Karena ada uang masuk dengan kesedihan yang menimpa Agus. Nah tolonglah. Kita bukan mencari sensasi. Jadi kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan. Itu akan saya pertimbangkan kembali. Tapi kalau kalian semena-mena dan sewenang-wenang memperlakukan Agus ini. Saya dapat kabar terakhir. Mereka minta imediasi melalui Denizumargo. Tanpa kamera. Tanpa pengecara. Oke, gue ikhlasin. Karena tujuan saya bukan menghambat suatu silaturahani. Tujuan saya adalah membela kezoliman dan perbuatan pembulian terhadap. Kalau memang harus tidak ada perhatian abas, mereka bisa berdamai. Silahkan. 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 Silahkan.